Hai kabar soal rezeki pilar dan listrik joro semakin melebar kemana-mana bukan hanya soal KDRT personal rezeki pilar dan gosip tentang masa lalunya semakin banyak dibahas banyak tokoh yang berbicara dan ikut berkomentar soal rezeki pilar salah satunya selebgram Satria Mulya Satria Mulya mengaku dan jam oleh suami listrik joro tersebut melalui DM saat Satria Mulya mengaku rezeki pilar kesal terkait keber nama labir Kiris pernah menjadi simpanan waria Satria Mulya menyampaikan hal ini melalui YouTube dia mengaku lelaki yang belum lama ini dilakukan istrinya listrik joro ke polisi atas dugaan KDRT menulis pesan DM sangat panjang dia pernah kirim DM ke kue isinya panjang banget kata Satria menurut Satria DM rezeki pilar terjadi setelah ia memberi pernyataan soal artis bernama labir Kiris pernah menjadi simpanan waria kabar itu pun viral di media sosial rezeki pilar disebut-sebut memberikan pesan ke Satria Mulya dan mengatakan dirinya tidak seperti yang dia kira dia ngomong panjang lebar cuma intinya dia ngomong apa maksudnya ngomong kayak gitu simpanan waria Satria Mulya mengatakan bahwa dia tidak menyebut nama reseki pilar secara langsung bahkan lelaki yang dimaksud bukan dirinya dia kan cuma ngomong ada artis yang bernama labir Kiris pernah menjadi simpanan waria nah lah labir Kiris siapa kan nama dia reseki pilar kok dia yang babar kalau marah berarti benar dong menurut Satria Mulya reseki pilar akan membawanya ke ranah hukum bila tidak sekarang meminta maaf padanya namun demikian Satria Mulya malah memberikan tantangan agar segera dilaporkan ke polisi dia suruh gue minta maaf kalau enggak akan dilaporkan ke polisi ya udah gue tantang dia suruh lapor setelah dianjam balik kris si pilar pun tidak merespon lagi bahkan dengan degas tidak merasa takut dengan ancaman tersebut terima kasih terima kasih terima kasih